Intro Kembali masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Pasangan suami istri di Kabupaten Berau mencuri belasan sepeda motor. Pelaku ditangkap di kawasan Tanjung Batu, Pulau Derawan. Intro Di segmen 2 disuguhkan berbagai peristiwa penting di Kaltim sepekan terakhir. Intro Polres Kutai Timur gelar simulasi pengamanan pemilu 2024. Kegiatan serupa juga digelar Polres Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Intro Di awali arak-arakan sekelompok masa yang akan berkampanye di alun-alun Ito Sendawar Kutai Barat. Tak lama berselang keributan pecah. Situasi tersebut mengharuskan polisi, tentara, dan petugas selainnya bertindak. Penyembrotan air menggunakan waterpanan. Aksi yang makin meluas mengharuskan polisi mengerahkan regu pengendali masa. Meski begitu, perlawanan masih terlihat. Kapolres Kutai Barat, AKBP Heri Rusyaman menyatakan, situasi tersebut hanyalah rangkaian dari simulasi sis-pam kota. Ini mereka lakukan untuk kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan saat pemilu berlangsung. Dengan timin cinta-cinta besar dengan ababat tembakan peringatan ke arah paha kebawah. Awas! Beba! Pemimpinan ini adalah sebagai dasar. Cara bertindak kita apabila pada kenyataannya nanti akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu, kita harus punya SOP yang tentu yang kita pedomani dalam penanganan. Seperti salah satunya mungkin ada titik-titik kegiatan dari tahapan kampanye yang harus kita waspati. Yang pertama adalah tahapan kampanye. Tentu ini harus kita amankan, baik pori, bekerjasama dengan pemerintah, bekerjasama dengan Kodim 0912, dan istikasi terkait bahwa kita harus menjaga sesuai dengan simulasi tadi. Bupati FH Yapan menilai simulasi ini sangat penting. Agar peristiwa tersebut tidak terjadi, Yapan mengimbau masyarakat tidak mudah termakan berbagai isu menyesatkan. Itu dimaksudkan agar pemilu di Kutai Barat berlangsung aman dan lancar. Mengindahkan perintah kami, maka kami akan mengambil tenaga tingas. Komi, desak, maju. Itu luar biasa. Pengamalan, kota, pengamalan kepemilu, luar biasa kita melihat simulasinya sukses, mulai dari awal sampai keakhir. Dan memang kita akui bahwa persiapan-persiapan yang dibuat Pak Kapolres dari awal sampai pertengahan, bahkan sampai akhirnya semua sukses. Jadi kita, masyarakat, jangan ragu, jangan takut untuk mengandalkan suaranya karena keamanan kita di Kutai Barat, maupun di Mahulu, itu sudah aman, damai, dan pengeram. Simulasi yang berlangsung sepanjang hari itu melibatkan sejumlah tim dari polisi, tentara, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga petugas kesehatan. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Polisi berseragam yang bertugas di lokasi kampanye ini bergerak cepat saat terjadi kerusuhan pada pelaksanaan kampanye salah satu parpol. Beberapa orang yang diduga menjadi biang keributan ditangkap dan digelandang ke kantor polisi. Keributan tersebut ternyata meluas. Diduga kondisi tersebut akibat ulang warga yang menyebar berbagai informasi menyesatkan. Agar situasi bisa segera diredam, polisi akhirnya mengerahkan pasukan anti-puruhara. Masa sama yang menjadi jatuh kuning seperti saat ini. Kapol Reskutai Timur menyatakan situasi di halaman Mamol Reskutai Timur di Sangata ini hanyalah simulasi. Ini dilakukan untuk kesiapan mereka menghadapi kejadian sesungguhnya. Masa yang diduga melakukan personel tim Dalmas, maka salah satu personel tim tim Dalmas yang telah dibekali dengan kemampuan Belagiri Polri mampu melakukan pelaku penyerahkan provokan. Pada kegiatan 2024, juga kita lakukan simulasi. Baik simulasi pengamanan, simulasi antifasi penyelamanan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi di dalam simulasi tersebut, seluruh instansi terkait baik Polres, Bodi, Melanal, Kedah, dan instansi terkait kita libatkan. Kita libatkan di dalam kegiatan simulasi tersebut, baik di dalam kegiatan setiap kegiatan tadi maupun kegiatan sepang kota tadi. Sepang kota, sepang kota, sepang rusak. Dan harapan kita ke depan, kami juga dari Pemimpinan juga mengimbau ke depan, kiranya kita di dalam pelaksanaan pemilu nantinya 2024, baik itu relax, refresh, maupun bergada nanti, bisa melaksanakan kegiatan mendingan aman dan damai. Simulasi yang melibatkan berbagai instansi dan satuan berlangsung lancar. Warga diimbau agar melapor ke polisi jika menemukan atau menerima berita yang berpotensi menimbulkan pertikaian. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Kota Itimur. Gaji seluruh pegawai di Pemimpinan Timur, kami naikkan! Kepolisian Kutai Barat dan Mahakam Ulu secara bersamaan menggelar simulasi pengamanan tahapan pemilu yang mereka namai Tactical Floor Game. Kegiatan tersebut digelar di gedung PKK Kutai Barat. Kedua Kapolres menyatakan ini penting untuk mengetahui tugas dan fungsi masing-masing satuan. Mereka harus meningkatkan kesiap siagaan karena tingkat kerawanan pada pemilu 2024 lebih tinggi dibanding sebelumnya. Itu karena pelaksanaan pemilu digelar serentak meliputi pemilihan calon anggota DPR 2 hingga pusat, memilih DPD, Kepala Daerah hingga Kepala Negara. Yaitu memberikan gambaran kepada para petugas dan instasi terkait baik dari TNI, Sakul PP, dan Damkarta sebagainya bahwa pada saat pelaksanaan apabila terjadi sesuai yang diasumsikan kita sudah mengetahui tugas pokok, peranan dan tanggung jawab mulai dari Kapolres, para padal, kasat gas yang ada di lapangan. Oleh karena itu pada saat pelaksanaan semua anggota tidak ragu lagi mengambil keputusan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk simulasi memang dilaksanakan bersama. Ini karena memang kita satu rayonisasi pola pengamanannya jadi kita bergabung di Polres Puan ini karena rayonisasi sama. Jadi kita pilih kecaraan satu kali. Pusat komandonya nanti untuk di Mahawulu dimana Pak nanti? Di Polres, tetap ada satu komando untuk di Polres. Ada yang menjadi titik rawan Pak untuk di Mahawulu? Mungkin ada kecamatan tertentu yang menjadi atensi seperti itu? Semua objek yang namanya pengaman dulu, itu kita mana? Tim gabungan berharap masyarakat lebih dewasa menerima kemenangan dan kekalahan agar ancaman gangguan keamanan sebelum dan sesudah pemilu dapat dihindari. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Cabang kata ini menjadi salah satu yang dipertandingkan dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2023. Kejuaraan yang berlangsung di gedung Gelora Patra Balikpapan sejak kamis siang itu diikuti ratusan atlet mulai dari kelompok junior hingga senior. Mereka berasal dari berbagai daerah di Kaltim. Wakapolda Kaltim Brigjen Paul Mujiono menyatakan kejuaraan kali ini sudah dua kali digelar. Tujuan mereka yakni mencari atlet karate berbakat untuk mengikuti berbagai kejuaraan serupa. Karate Kapolda Kaltim Cup kedua. Jadi yang kedua. Alhamdulillah pesertanya cukup banyak. Pesertanya ada 366 peserta dari 10 kabupaten kota se-Kaltim. Ini peserta yang cukup banyak. Ada pun tujuan daripada kejuaraan ini adalah kita mencari bibit-bibit unggul. Mungkin rekan-rekan tahu, tadi waktu pacaran berbakat, pesertanya rata-rata anak muda. Bagi koni dan atlet karate, kejuaraan ini sangat dibutuhkan untuk menguji kemampuan setelah mengikuti pelatihan. Mereka berharap kejuaraan seperti ini semakin sering digelar. Kegiatan Kapolda Kaltim Cup kedua ini diikuti oleh peserta yang luar biasa dari tahun sebelumnya yang hanya mungkin sekitar 200-an sekarang mencapai hampir 400-an. Nah ini antusiasme atlet yang sangat baik menurut saya. Dan ini akan menjadi bibit-bibit baru untuk 4K Kalimantan Timur. Sudah pernah meraih juara? Sudah. Sudah. Ini dari mana ya? Dari Kabupaten Berau. Dari Kabupaten Berau. Perasaannya bisa ikut pertandingan seperti ini gimana? Senang. Senang ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di sekolah ada yang nakal ilmunya kepake gak? Enggak. Enggak ya. Suka belajar karate dari kapan nih? Dari kelas 3. Dari kelas 3 SD. Sekarang kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kejuaraan karate berbagai kelompok umur ini berlangsung 3 hari. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Karami 3 akan dipertandingkan untuk... Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Volia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.